Namanya siapa? Iva Marsia Iva Marsia umur asli berapa tahun? 37 tahun Masih bersuami? Masih Punya anak berapa? 2 Umur berapa anaknya? Umur 18 sama 5 tahun 18 dan 5 tahun Suami kerja apa? Suami sopir di rumah Sopir Oke, kedua orang tua masih ada? Masih ada Masih ada Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Orang tua saya Orang tua masih sanggup jaga anak kamu selama kamu 2 tahun disini? Masih sanggup Siapa yang kasih izin kamu? Semuanya kasih izin, orang tua, suami Ada kasih izin ya Oke Berapa saudara? Kamu berapa saudara? 2 bersaudara Kamu nomor berapa? Nomor pertama Tempat tanggal lahir kamu dimana? Di Raja Basalama 5 Februari 1982 Lampung? Iya, Lampung Timur Oke, Lampung Timur Iva sebelumnya kamu ada pengalaman kerja tak? Iya, tadinya kerja di pabrik Tapi kalau rumah tangga saya belum pernah Belum pernah Tapi kamu siap belajar Macam mana kerja rumah tangga? Iya, siap belajar Kamu suka masak? Iya, saya di rumah Jualan sayur Oh, jualan sayur Jadi kamu pandai masak lah? Kalau majikan Tapi beda dengan masakan sini Cainis dan India Kalau nanti majikan disini Ajarkan kamu macam mana masak Kamu boleh siap Sedia belajar ya Oke Dulu di Jakarta Kerja di pabrik berapa tahun? 10 tahun 10 tahun Di pabrik apa? Di percetakan Jadi kamu selama berapa? Tahun berapa itu di Jakarta? Sekitar tahun 2001 Sampai kemarin Lahiran anak saya itu 2000 Berapa ya pulang itu? Pokoknya sekitarnya 10 tahunan itu 10 tahun Jadi 2001 berarti 2010 ya? 2010 So, selepas punya anak yang kedua Yang kecil ini Kamu tidak kerja lagi? Ya, saya jualan itu Di rumah Di rumah Buka kedai itu sayur kah? Sayur sama lontong Sembako Serteng Isya Oke Ah Ifa Iya Sekarang betul mau ke Malaysia kerja? Iya, betul Oke Kerja sebagai? Bantu rumah tangga Bantu rumah tangga ya Pasti beda cara dengan di Indonesia Ya Mesti ikut semua arahan yang disini Ikut cara dan disini ya Walaupun kamu belum ada pengalaman Tapi kalau kamu mau belajar Pasti bisa Ya Iya Hmm Kamu bersedia jaga jompo lelaki Bantu mandi Bantu ganti pampers Bersihkan kotoran Iya, bersedia Bersedia Kalau jaga Kanak-kanak Atau jaga baby baru lahir Bersedia Ya, bersedia Bersedia ya Oke Rumah majikan sini Banyak besar ya Rumah banglo 2-3 tingkat Dan lagi ada cuci kereta Ya Iya Kamu sanggup? Sanggup Betul ya Iya Oke Lagi majikan sini banyak cerewet Ya Iya Kamu boleh sabar tak Kalau majikan cerewet Ya Gak apa-apa Sabar ya Sanggup Oke Di sini Di Malaysia sini Walaupun ini negara Melayu Majikan itu Banyaknya Chinese dan India Ya Mereka non muslim Jadi mereka ada Masak daging babi Dan rumah mereka Ada anjing Kamu bersedia cuci Potong masak daging babi Tidak memakan Bantu uruskan saja Boleh? Bersedia Bersedia Ada takut anjing? Enggak Tidak ya Boleh bantu Kasih itu Anjing makan Bersihkan kotoran Ya Dapat pak ya Oke Jadi kamu kerja apa saja Siap Tadapi beli kerja ya Hmm Kamu ada LRG makanan? Enggak Tidak ada Ada masalah dengan kesehatan lain-lain? Enggak ada Selama 3 bulan ini Tidak ada hal apa yang dirasa? Tidak ada Oke ya Pastikan kamu sehat Sehat Kalau ada apa hal Boleh bagitahu Awal Ya Iya Oke Betul suami ada kasih izin? Udah kasih izin Oke Kontraknya di sini di Malaysia Kontrak kerjanya 2 tahun Tidak boleh meminta pulang Sebelum finish kontrak Walaupun keluarga ada yang sakit Ataupun meninggal Ya Selama 2 tahun kontrak Tidak boleh pegang handphone Telepon ke rumah Satu bulan Satu kali saja Iya Kamu sanggup habiskan kontrak 2 tahun tanpa pegang handphone Tanpa cuti? Iya sanggup Sanggup betul? Iya betul Oke Lagi untuk uang gaji Tidak boleh tiap bulan Dikirim semua ke rumah ya Kirim uang gaji 3 bulan Satu kali Separohnya saja Separohnya lagi Simpan dalam tabungan kamu Sampai kamu finish kontrak Jadi pulang itu ada uang Ada tabungan Untuk masa depan ya Iya Kamu bersedia ikut semua Aturan syarat Syarat dan aturan Sini agensi? Iya bersedia Ikut semua Syarat Arahan Agensi dan majikan ya Tidak boleh kabur Ingat Iya Kalau kabur susah Kamu sendiri ya Iya Ada apa hal yang tak paham Boleh tanya Itu kan Nanti kita kan Sampai sana Langsung boleh kabarin Itu kan ya Yang pentingan orang Boleh Nanti tiba rumah majikan Boleh langsung kasih kabar Ke rumah Supaya orang rumah Tidak risau ya Kalau masalah keningkan Tidak dibantu ya Disitu sama majikan ya Iya Iya Iya